KERANGKA MANUSIA Kerangka manusia digarut hebohkan warga Jalan Raya Talegong Pangalengan, tepatnya di Desa Sukamulya Kecamatan Talegong, Kamis, 4 Mei 2023. Kapolsek Talegong Ibda Andri Rismayadi mengatakan, kerangka manusia yang terbungkus karung itu pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang memperbaiki saluran air. Saat itu, warga mencium bau busuk. Setelah ditelusuri, sumber bau busuk berasal dari sebuah karung. Bagian tengkorak diketahui ditemukan di luar karung, warga kemudian menemukan kerangka lain saat membuka karung tersebut, kejadian itu sontak membuat heboh masyarakat sekitar, warga kemudian mengerumuni lokasi penemuan saat petugas melakukan evakuasi, ia menjelaskan, penemuan kerangka manusia tersebut masih dalam penyelidikan, tim Sancang Polres Garut, diketahui sudah melakukan olah TKP. Sejak kemarin malam, kerangka itu langsung dibawa ke RSUD Dr. Selamet Garut untuk diotopsi. Kerangka manusia di Garut hebohkan warga Jalan Raya Talegong Pangalengan, tepatnya di Desa Sukamulya Kecamatan Talegong, Kamis, 4 Mei 2023. Kapolsek Talegong Ibda Andri Rismayadi mengatakan, kerangka manusia yang terbungkus karung itu pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang memperbaiki saluran air. Saat itu, warga mencium bau busuk. Setelah ditelusuri, sumber bau busuk berasal dari sebuah karung. Bagian tengkorak diketahui ditemukan di luar karung, warga kemudian menemukan kerangka lain saat membuka karung tersebut, kejadian itu sontak membuat heboh masyarakat sekitar, warga kemudian mengerumuni lokasi penemuan saat petugas melakukan evakuasi, ia menjelaskan, penemuan kerangka manusia tersebut masih dalam penyelidikan, tim Sancang Polres Garut, diketahui sudah melakukan olah TKP. Sejak kemarin malam, kerangka itu langsung dibawa ke RSUD Dr. Selamet Garut untuk diotopsi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!